Oke, akhirnya kita mulai dengan sesi Koko Dio Angkat Bicara. Sekarang lagi viral banget tentang si... Siapa namanya? Prince? Prince kan namanya, betul kan? Ngasih rating 3,5 ke salah satu diva Indonesia kita. Liodra. Oke, jadi sebenarnya ini ya ada pro dan kontra ya. Mungkin banyak yang bilang fansnya Liodra pada ngoceh-ngoceh. Kenapa idolanya dikasih rate rendah? Tapi kalau untuk bagian orang yang mungkin fans sama si Prince mungkin katanya ya itu kan selera masing-masing. Kalau menurut Koko sebenarnya sah-sah aja si Prince memberikan nilai 3,5 ke Liodra. Tapi, tapi ada hal yang perlu kita ketahui. Kadang-kadang apa yang kita pikirkan itu tidak harus benar-benar kita lontarkan. Apalagi di sosial media. Di dunia nyata juga sebenarnya gitu juga sih. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat orang atau misalnya lihat teman nih ada yang penampilannya kurang oke. Mungkin dalam hadir teman-teman boleh bilang, wah ini parah banget, ini jelek banget, ini ratenya gue kasih 2 per 10 gitu. Tapi, langkah baiknya yang keluar dari mulut kamu itu tidak 2. Jadi misalnya kayak, oh nice you look good. 8 per 10 gitu. Dalam hal ini kita nggak benar-benar bohong dalam arti itu. Maksudnya, kita terjebak di antara bohong dan juga menjaga perasaan orang lain. Jadi menurut aku, Prince kalau misalnya menurut kamu Liodra tidak semenarik itu di depan matamu. Kamu boleh kok ngasih rate yang lebih masuk akal. Bukan masuk akal sih. Yang bisa diterima. Jadi, mungkin kamu boleh bilang 7 per 10. 7,5 per 10 gitu. Jadi, 3,5 itu kamu simpan aja dalam hati. Tapi keluar dari mulut. Apalagi kamu adalah seseorang yang masuk di dunia entertainment. Seperti itu, kamu nggak boleh ngomong seperti itu. Nggak apa. Biar kali ini jadi pelajaran buat kita semua. Koko harap juga kalian semua juga lebih wise untuk bertutur. Jangan sampai kalian mengulangi hal yang sama ya. See you in the next video. Bye-bye.